Kami undang juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Tidak hadir ya Demokrat ya. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya yang disampaikan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Selan sekalian saya akan menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini pada saat fit and proper taste. Yang selama ini saya membaca ataupun mengikuti track record dari Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan. Ada dua hal yaitu positif dan negatif. Ini harus saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Yang positif dan yang negatif ini merupakan cerminan dari seorang Kapolri yang akan memimpin polisi tertinggi di Indonesia ini. Yang pertama yang positif saya sampaikan adalah memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang baik. Sesuah terbaik lulusan Agfo 1983 yang menjadi lima besar baik seperti Ika, Sis Femti, dan Lemhanas. Dan pernah menjadi ajudan presiden atau pengwakil presiden berasal itu Megawati tahun 1999 dan 2001. Pernah jadi ajudan presiden juga yang saya katakan tadi 1999-2001 adalah wakil presiden, 2001-2004 adalah presiden Megawati. Dan bergarir jeneral pada usia 43 tahun. Dan saya memberikan ekspresi ini pada saat umur 43 tahun sudah menjadi bergarir jeneral. Pengalaman sebagai pimpinan pernah jadi Kalimdikpol dan sampai saat ini Kadit Perupam, Kadit Binkum, Kepala Selapapori, Kapolai Bali, Kapolai Jambi, Kapolai Bogor, dan Kapolai Tanjung Karang Barat. Dan dikenal memiliki jaringan yang luas dan baik di kalangan politisi, TNI, LSM, Ormas, dan Media. Dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dalam progresif saat menjadi pimpinan di berbagai instansi dan lingkup Polri. Ini hal yang positif. Dan saya sampaikan juga hal yang negatif. Yaitu peningkatan kegayaan sebanyak 17,91 miliar lima tahun 2008 dan 2013. Dan pada 2010 diterbiakan oleh majalah Tempu sebagai salah satu periwa tinggi Polri yang memiliki transaksi rekening tidak wajar. Dan ini sudah dibantah oleh barah skrim yang disampaikan oleh teman kita dari praksi BDI tadi. Dan sudah terbantahkan dengan surat ini. Saya menilai nilai positif lebih tinggi daripada nilai negatif. Terus sekalian, yang saya pertegas dalam fit and property side ini adalah, jujur saya katakan, isu yang selama ini pada saat pemilu, bahwa Saudara Gongjem Budi Gunawan, tidak berpihak kepada calon kami. Tetapi dalam posisi memilih pemimpin terbaik ini, jujur saya katakan, kami sangat akomodatif. Kita menyampingkan pada saat pilkada, pilpres dulu, dengan pada saat memimpin seorang calon perwira tinggi untuk menjabat menjadi kapur di. Selanjutnya sekalian, ada tiga hal lagi pimpinan yang saya pertanyakan barangkali bisa dijawab oleh calon kapuri. Yang pertama, jika Saudara Calon terpilih sebagai kapuri, bagaimana sikap Saudara Calon dalam mengenangi perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, teman, kolega, atau orang-orang dekat lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan, yang selama ini marak kita dengar, apa penjelasan Saudara dengan wacana fori di bawah kementerian dalam negeri. Yang terakhir, perlu juga saya sampaikan, apakah Saudara Calon dalam dapat berkomitmen untuk melakukan good governance termasuk menciptakan indikator kinerja kepolisian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, perjudian, narkotik, korupsi, teroris, dan semua jenis kejahatan dan perbuatan yang tercelah. Saya rasa pimpinan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dijawab dengan jelas oleh Calon Kapuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.